Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan malam-malam yang dipersembahkan oleh Vivo Tora Sudiro, ini kita mau ngapain? Iya Kita mau main ping-pong Weh, baju bola, telanap bola Masa aku sedikit baju bola? Aku bisa jadi apa? Loh, kalian gak tau nih Seperti biasa kalau ini adalah salah satu dukungan gue Untuk mempersiapkan kontes Dita Konser, konser Aku mau kontes sama, Kak Ini dukungan gue nih Dita kan sebentar lagi di tanggal 11 Agustus tuh sebentar lagi Dita mau melaksanakan konser tunggalnya Terus apa hubungannya sama bola? Wah, ini Lu gak percaya sama gue, loh Aku gak percaya sama Kakak Ini bagus buat Dita ini Menjaga stamina, ini kenapa mirip banget banget Soalnya gue kayak pake sarung Gak pake sarung Tore-tore, gom-gom Gak pake sarung 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 Hei, ketemu lagi sama kita di malam-malam. Masih bersama Surya Toranita dan juga Sebulan Ben. Keren, gue merasa Riki Martin, lagi di bola soalnya, yang nyanyi, yang nyanyi itu, ih aneh loh, yaudah kalau kita mau ngintin soalnya malam aja, ya buat cerita share-share, cerita lucu, terus warah kopa, atau apapun aja langsung, hei kamu, temu salah-salah langsung aja, whatsapp kita di 0815152223 dan instagram dan twitter kita, di at malam underscore, malamnya, terus kan kita mau ngapain Kak Toran, lu sosok freestyler, wih, banyak lampu, harus gitu kalau freestyle, udah, tenang aja nih, kalian udah siap, atas apa yang akan aku berikan, apaan mau berikan apa, ini dia, Anggita, wow ada Anggita, halo, apa kabar, ini dia guys, ini adalah salah satu pemain adalan klub bola Jakarta, oh iya, jadi sebagai pemain bola, emang pemain bola, bener-bener dia, pemain bola, kalau udah keserbelasan lawan dia, sebelasannya nyanyi, dia sendiri ya, gak gitu, gak gitu, gak gitu, sakit apa, nendang bola gini ya, sakit, cuma kan hobi, udah hobi ya, udah senang ya, hobinya gak ada hobi langan, tapi aku udah cewek gitu, emang bener jadi pemain bola, profesional, anjir, gak percaya pemain bola nih, aku tuh udah sering banget, stalkingin, ya kita kenapa makin mudur, udah stalkingin instagramnya nih, lihat nih instagram, keren, oh iya dong, persija Jakarta ya Anggita, iya, persija, oh iya, keren, iya tuh, tapi beneran kamu pemain bola cewek cuman sendiri, itu miring gak jatuh apa, miring segitu gak jatuh, enggak lah, kan udah latihan, emang sepak bola sepak bola wanita kan gitu, iya, jadi semuanya itu wanita semua, oh, gak digabung sama cowok-cowok, beja, gak bisa, gue pernah waktu kecil nonton, eh, paguyuban pelawak lawan, ini bersertot, sepak bola wanita, lucu banget parah, pelawak lawan sepak bola wanita, lucu banget, berarti kalau sepak bola wanita, ada liganya di Indonesia, ada liganya, itu juga baru, baru itu sih, baru pertama, baru pertama kali, aku nanya, kalau main bola kan, kalau penalti cowok tuh kan pasti nutupin, kalau cewek juga nutupin, jadi pagar betis, misalkan nih, seakan depan kita Roberto Carlos nih, mohon menang bebas, kalau cewek kan gini, kalau cewek, dabu gini, dabu, oh iya, iyalah, oh gitu, kalau makeupnya bagus, gini dong, gak gitu dong, gak gitu dong, gak gitu dong, gak gitu, terus kalau sepak bola wanita, kalau udahan pertandingan, tukeran kaos gak sih, buat, di ruang ganti bro, jangan dong, di ruang ganti bro, tapi benar juga ya, kalau sebelah sedang lain kan tukeran kaos ya, Anggita kenapa, kenapa sepak bola dari sekian banyak, kenapa Anggita suka bola-bola, banyak olahraga lainnya gitu, karena emang hobi dari kecil, terus juga aku sebenarnya bukan sepak bola juga, maksudnya kayak atletik, aku juga ikut, terus volley juga gitu, cuma sekarang lagi tepunin ke sepak bola aja, iya, oh, habis kegolan bro, waduh, kalau main sepak bola di kampung, kalau kegolan bajunya harus gini, oh iya, jadi kelihatan, mana musuh, mana temen, kenapa lo segera kekering, gimana itu, longarin, longarin, jangan, jangan kita hakan, jangan kita hakan, jangan kita hakan, tiba-tiba langsung gini, beda banget, tiba-tiba langsung gini, habis kegolan bro, emang harus kayak gitu, kalau main bola, kamu posisinya apa, di, wingback, wingback, komain bertahan, kesebelasan aja dipertahankan, apalagi hubungan kamu guys, wingback, back belakang, iya, back belakang, cuma dia kayak di sayap, di kiri, oh Roberto Carlos, gitu ya kalau di basket, kok enggak, beda urusan,Anygak gak, Mereka berusaha merebut bola atau merebut hati kamu? Sulit banget. Bisa aja Tora Sundiru. Kita, nih, ini anggirnya termasuk orang-orang kuat. Karena perempuan itu fisiknya harus kuat main bola. Oh, katanya perempuan malah lebih kuat dibanding laki-laki. Kita lihat video seputar orang-orang kuat. Nyambung-sambungin terus, Manny. Oh, kuat banget sih itu. Pudung, yuk! Gila sih. Itu kuat sih. Itu lehernya kayaknya apa ya? Oh, kacok, 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 kacok. Itu cewek atau? Cowok, cowok. Cuman, cuman pake lehernya bajak kali ya? Itu dia kerja baru sebulan. Ada temennya yang udah kerja lima bulan, gak ada ratak daguang, gak ada. Itu yang gak ada lehernya ya? Mendelam lama-lama. Mesin giling yang diangkat. Video selanjutnya. Sap. Apa itu? Oh, itu samsak ya? Samsak. Kenapa dia kayaknya kecil banget tuh orangnya? Iya, samsaknya ketinggiannya lagi, gak gedean. Keser. Aduh! Gimmy. Gimmy, gimmy, gimmy. Anggita pernah cedera gak? Aku pernah. Apa? Angkle. Diapain? Angkle tuh kayak gini gak? Di gara-gara di sledding. Itu angklek, itu angklek. Itu angklek. Engklek, kepanjangan peragaan lo. Angklek. Sakit lagi ketentu. Angkle? Iya, apa angkle? Gara-gara di sledding. Gara-gara salah jatuh gitu. Salah jatuh. Duh, gue juga pernah angkle geser gitu. Yang aku jadi pertanyaan. Tiga bulan pake tongkat. Iya. Kenapa? Angkle, kalau angkle tuh susah. Iya, enak kayak ini ya. Sakit. Gak enak ini. Eh, kalau kamu mau ke lapangan bola nih, tiba-tiba mau latihan, itu lapangan bola menandak rame apa tetap sepi-sepi aja? Tergantung, tergantung. Itu lagi, apa namanya, kayak cuman fun doang atau lagi liga. Kalau lagi liga pasti rame banget. Udah ditungguin dari luar stadion juga. Oh, lho juga ditungguin. Tapi kamu selama main bola itu emang selalu wangi kayak gini? Enggak. Uangi baso, parah. Kasur ngapain? Siapa? Ngapain diangkat-angkat celana-nya? Ronaldo, go. Ronaldo. Hei, kenapa disang? Sekarang ini, emang ada gunanya ngangkat-ngangkat celana? Adem, adem. Lebih ini aja. Sama kalau lari, buji. Oh, iya. Ngobrol-ngobrol tentang celana bola. Di bagian dalam celana bola itu ada lapisan tipis yang tidak ada gunanya. Yang dicengah juga ada. Eh, dicengah emang ada. Cengah ya enggak ada? Cengah ya enggak ada? Cengah bola cowo ada kan? Eh, tergantung. Ada. Saringan tahu gitu loh, saringan tahu. Ganti. Gantiin dalam-ganti bukan sih. Sampai sekarang masih bingung, Kak. Itu apa sih fungsinya? Kayaknya kalau enggak usah. Kalau enggak salah kan. Supaya enggak pakai celana dalem, supaya enggak pakai daleman. Benar-benar. Jadi langsung pakai gitu. Yang kayak gini ada enggak sih? Yang kayak gini enggak ada. Gombong kita lihat aja video selanjutnya. Belain percaya ada tahu. Yang pertama orang kuat ngangkat motor, yang kedua orang kuat jatuh, yang ketiga ngapin Pak Jarwo kuat. Secara apa? Secara. Namanya Pak Jarwo kuat. Oh namanya. Namanya Jarwo kuat, Pak Jarwo kuat, Pak Jarwo. Ini enggak ngerti. Enggak tahu aku. Apa itu? Aku berusaha ooin aja, Kak. Bagaimana cara mempertahankan fisik supaya kuat terus? Tidurnya. Tidurnya harus cukup. Ya, cukup. Soalnya kan kalau misalnya main bola itu kan larinya dari ujung lapangan ke ujung lapangan tuh. Ya kan? Itu kan pasti capek banget. Nah itu pasti kayak gampang. Bukannya malah kalau kita olahraganya terlalu terfosir kan kita balas jatuh sakit. Kalau kamu gimana? Tidurnya teratur, makannya juga. Terus sama jangan pemin vitamin C. Udah itu aja? Iya. Enggak ada yang lain? Latihan fisik. Iya, latihan fisik. Tidur jalan fisik bola berat, bos. Itu berat banget. Tidur teratur tuh maksudnya gimana sih? Latihan fisik tuh berat? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Ya, cukupnya kayak misalkan 8 jam. Harus 8 jam. Tunggu kan 8 jam. Gak bisa, gue 8 jam tuh. Gak pernah dapet. Aku 8 jam, kalau bisa 12 jam. Lu malas, bang kecing. Tidur mulu. Beneran, Kak. Latihan fisik bola itu keras. Ada special day, satu hari latihan fisik doang. Itu apa aja? Oh, yang gini? Iya, semuanya. Itu gunanya apa sih? Menghilangkan lemak di belakang. Enggak dia buat ketuk otot. Iya, otot kakinya. Biar kuat. Bawa kornya. Tapi aku merasa, kalau kayak gitu, ini aku kayak ke kanan ke kiri gitu. Gimana sih? 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 Tentu tetep aja ini aku juga tuh. Mas, 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 mas. Belum kelar acaranya, mas. Eh, eh, eh. Balik, Kak. Oke. Balik, Kak. Emang kayak gitu? Ini enggak kayak gitu, Kak. Itu berapa lama biasanya kayak begitu tuh? Tergantung. Kita juga mau ngajak Saif Malam buat selalu mengirimkan dukungan untuk Beb Dita jadi Diva ke Twitter atau Instagram malam underscore malam net. Jangan lupa kasih hashtag Dita jadi Diva. Terus gawang kecil bro, gawang kecil bro. Iya. Gawang kecil. Gagul lagi. Gawangnya dari mana? Ini gawang ini. Atasnya? Tingginya? Oh ini, ini. Kayak zaman dulu ya Pak. Tingginya, tingginya. Tingginya gimana? Kipar, kalau kipar yang enggak nyampe, out. Oh gitu. Emang gitu. Kok itu adil? Emang begitu sama urusannya. Nih kalau di, kalau di kampung enggak ada, kipar adanya Alung di Alung. Tuh. Oh gitu. Dijambur. Jadi jangan lupa kasih dukungan buat Dita. Ya buat tanggal 11, Agus Susanti. Nanti buat kamu yang dukungan yang paling keren akan terpilih dan jadi tamu VIP di konsernya Dita Farhana. Dan dapat kesempatan untuk sehari bersama Dita di lapangan bola di Kupang. Mantap, ya. Jauh banget, kakak. Jauh banget. Jadi itulah paket menariknya, bro. Jadi udah pasti ya, pemilihannya enggak main-main nih pasti ya. Iya betul. Siapa yang memberikan salam-salam terbaik. Salam-salam. Video dukungan. Video dukungan terbaik. Asal aja. Dia tuh yang dapet. Iya. Dan mana-mana nanti kita balik lagi di Pala Malam. Jangan lupa dulu. Jangan lupa dulu. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.